Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang melintas di jalan Urib Sumuharjo Di kawasan Radenang Kalongan Kelatan Radenang dulu Kalau Radenang itu ikutnya buaran Tapi sekarang Menjadi bagian dari milayah Kalongan kota Pembensin Pembensin Pringlangu atau keradenan ini Hati-hati disini banyak genangan air Apabila ada hujan Disini pula sekarang menjadi Pusat Apa namanya ya Keramaian juga ini Terutama untuk Kuliner-kuliner ya Sekarang menjadi kawasan yang ramai Jalan Urib Sumuharjo Di kawasan ini Perenglangu sekarang Perenglangu sendiri Sekarang menjadi bagian dari Kelurahan Perengrejo Digabung dengan Tegal Rejo ya Sekarang sejak berapa tahun yang lalu 10 tahun atau berapa itu Kelurahan-kelurahan yang ada di Kalongan itu yang ke kanan Ke arah jalan karya bakti Medono Kita lurus terus Berapa kelurahan digabung Di Lepur ya Ini Pembensin Mana ikutnya ini Medono Ini Pembensin yang Sudah cukup lama beroperasi Lebih dari 30 tahun mungkin ya Di terlama kedua setelah SPBU Jalan Merdeka itu Kalau tidak salah ingat Melewati Transmart Di sini ada Drive Thru ya McDonald ya Di depannya Transmart Ada Hotel Davam Oke Ini masih jalan Ursem ya Jadi jalan Ursem itu panjang Sampai Mentok di Banyurip ya Masih menggunakan nama Jalan Ursem Ursem Warjo Nah kita sekarang akan Sampai di Ponolawen Kanan ke timur itu ke arah Semarang Ke kiri Jalan Lingkar Jalan Lingkar di Kota Pekalongan Untuk lewat Truk-truk Pendaraan berat Ini ada Anak apa ini Pengamen Laki-laki Tapi ngemban-banyi Sob Insya Allah Kebanyakan pemotor itu Tidak ngasih tips Yang ngasih uang Mungkin karena posisinya sulit Mau ngambil dompet Itu ya Atau mengenggan lah Tidak sendiri biasa Sulit Tidak siap Kalau Ngambil uang di dompet itu Repot Oke Terus ke jalan Ke Hamansur Hamansur Kanan itu yang ke arah Semarang Namanya jalan Jensub General Sunderman Ini jalan ke Hamansur Jalan protokol Jalan utama Di Kota Pekalongan Kanan ada SMA Mohamadiyah Kiri ini Ke arah Lapangan Mataram Bisa bikin video Lewati jalan Jalan di Kualangan Kota Kualangan Karena ada Permintaan Sob Katanya ada yang Kangen Siapa Sampai Namanya Kangen Kau Pengen Di Narkid Kondisi Terbaru Jalan-jalan Di Kota Pekalongan Sudah kebetulan Saya ada keperluan Saya Bikin video Sudah-sudah Bisa buat Obat kangen Buat Yang berada Di Rantau Ya Buat Kualangan Yang ada Di Luar daerah Luar kota Luar pulau Bahkan Luar negeri Sekarang jalannya Ditinggikan Ya Dicor Ini sudah Tinggi Sekarang Rotoornya Juga Lepes Hampir Lepes Lepes Itu Rata Permukaannya Ini ada Gerai Apa namanya Namanya Malala Yang disini Selah kanan Ini Kame Parkirnya Kadang Sampai Ke Sisi Kiri Jalan Ini kita Melewati Jalan Gajah Mada Yang Kalau mau Ke sana Jakarta Ketegal Yang ambil Yang Kiri Ini Untuk Masuk Ke Kota Disini Ada Apa namanya Mal Busat Pemberdayaan Pertama Seri Ratu Sekarang Tinggal Kenangan Karena Sudah Tutup Gedungnya Mangkrak Tidak Dipakai Buat Apa Apa Ini Sekarang Kita Ada Di Jalan Merdeka Saya Ambil Menyebrang Ke Kiri Karena Mau Ke Arah Jalan Imam Bonjol Ke Arah Utara Kalau Yang Ke Kanan Kan Yang Mau Ke Semarang Itu Ambil Yang Ke Kanan Ini Jalan Imam Bonjol Kondisi Jalannya Jelek Ini Kualitas Disini Ada Yang Baru Sob Ini Megacuan Gerai Kedua Di Kota Pekalongan Karena Saking Ramainya Yang Di Jalan Apa Itu Urzum Ya Yang Dekat Transmart Itu Sangat Ramai Sehingga Sekarang Buka Lagi Kita Sekarang Ada Simpang Lima Ini Simpang Lima Pekalongan Proliman Kanan Jalan Manggis Ya Ke Arah Pasar Kiri Ke Jalan Kemakburan Ke Arah Rumah Sakit Kraton Ada Jalan Progo Yang Agak Menyamping Jalan Progo Ya Ke Arah Jatayu Juga Bundaran Jatayu Ya Ini Yang Lurus Ke Jalan Diponegoro Ada Tuku Apa Ini Minah 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 Baru Disini Kualitas Jalanya Juga Masih Jelek Jalan Diponegoro Jalan Yang Tidak Terlalu Ramai Meskipun Lebar Disini Bukan Tempat Perekonomian Ya Bukan Tempat Pukuh Tukuh Rumah Sakit Ada Bank Ya Kantor Kantor Polres 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 Terlalu Ada Begu Apa namanya Itu ya Eskavator Atau apa Ini kita Kita masuk ke Bundaran Jatayu Ada Banyak Percabangan Jalan Ada Studio Batik TV Studio Batik TV Itu juga Bangunan kuno Ini ada Museum Batik Lokasinya ada Disini Sebelahnya ada Masjid Al-Ihlas Jalan Jatayu Saya ambil Yang ke kiri Ada LP Disini Bui Lembaga Pemasyarakatan Ini Ada Dua Jembatan Saya ambil Jembatan Yang lama Ini Untuk Kendaraan Kecil Untuk Roda Dua Makanya Dikasih Portal Seperti Ini Untuk Mobil Roda Empat Lewat Jembatan Yang Baru Ini Kita Ada Jalan Sultan Agung Sekarang Akan Melewati Pasar Yang Sedang Dalam Proses Pekerjaan Ternyata Sampai Bulan Apa Ini November Juga Belum Kelar Siap Saya pernah Bikin Video Laporkan Katanya Bulan Juli Sudah Selesai Tapi Ternyata Biasa Molor Ini Kondisinya Sekarang Sudah Seperti Ini Sudah Hampir Selesai Nampaknya Kita Kita Sekarang Masuk Jalan Mangga Ini Kawasan Jalan Jalan Kecil Yang Menggunakan Nama Buah Disini Jalan Jalannya Menggunakan Nama Buah Kita Lihat Progresnya Pasarnya Tingkat Berapa Ini 3 Atau 4 Di Bagian Belakang Dari Pasar Banjarsari Setelah Berapa Tahun 10 Tahun Mungkin Mangkrak Setelah Terbakar Ini Mulai Dibangun Kembali Hampir Selesai Mudah Mudahan Ini Kita Lewatnya Jalan Ini Rambutan Namanya Jalan Rambutan Satu Arah Terus Kita Ketemu Jalan Mang Apa Ini Belimbing Jalan Belimbing Ini Di sini Kawasan Pecinan Makanya Di sini Ada Ios Apa Namanya Ini Jual Daging Babi Shop Di sini Daging Babi Ini Memang Kawasan Pecinan Masih Menggunakan Nama Buah Untuk Jalannya Jalan Belimbing Itu Nanti Kita Mentok Ada Pertigaan Ini Masuk Jalan Manggis Padat Padat Juga Di sini Kantor Pln Di sini Dulu Namanya Gambaran Apa Ya Karena Di sini Dulu Ada Bioskop Zaman Wawo Itu Zaman Zaya Mungkin Sudah Lahir Apa Belum Ini Jembatan Warna Warni Sungainya Sudah Dibersihkan Dari Sampah Sampah Tapi Masih Pekat Hitam Ada Lampu Merah Jadi Ini Berhenti Di atas Jembatan Saya Tadi Saya Sudah Melewati Sini Jalan Imam Bonjol Saya Kembali Lagi Melewati Jalan Ini Ke Arah Selatan Jalan Imam Bonjol Dan Disini Kita Lihat Ada Bangunan Yang Cukup Tinggi Itu Bangunan Hotel Setelah Mengalami Penundaan Sekarang Sudah Beroperasi Itu Hotel Aston Hotel Syariah Aston Kita Kembali Melewati Monumen Juang Ada Masjid Suhada Sambil Yang Kekiri Ke Jalan Hayam Murug Tadi Saya Melewati Jalan Mas Mansur Yang lurus Itu Ini Sekarang Saya Ke Jalan Hayam Murug Disini Adalah Kawasan Orang Jualan HP Banyak Sekali Gerai-gerai Ponsel Disini Cuman Karena Ini Siang Sekitar Jam 10 Jadi Agak Sepi Dari Aktifitas Kalau Sorry Banyak Orang Yang Para Apa Namanya Yang Jualan HP Ini Berada Di Pinggir Jalan Menawarkan Jagangan Mereka Oke Saya Berhenti Disini Karena Mau Beli Sesuatu Disini Beli Kebutuhan Bahan Bahan Roti Sob Oke Sampai Disini Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum – Sampai – selamat menikmati